Warga di kawasan Jember, Jawa Timur diguncang gempa berkekuatan Mahditudo 5,1 pada 16 Desember 2021 sekira pukul 6.01 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa dengan kedalaman 10 km dan pusat gempa berada di 42 km barata daya Jember. Atas insiden ini, belasan rumah warga mengalami kerusakan dan warga terdampak masih dilakukan pendataan. Dikutip dari tribunews.com pada Kamis 16 Desember 2021, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan data yang diperoleh pasca gempa tersebut. Ia mengatakan guncangan dirasakan kuat di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajeng, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Provolingko, guncangan gempa dirasakan lemah. Dijelaskannya, data sementara Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima laporan belasan rumah mengalami kerusakan akibat keempat tadi pagi. Dia menuturkan 1 unit rumah rusak berat, 4 unit rumah rusak sedang. Selain itu, 6 rumah rusak ringan serta 1 pondok pesantren rusak ringan. Sementara itu dilaporkan juga terdapat 11 kepala keluarga terdampak dan masih dalam pendataan tim kaji cepat. Berdasarkan laporan di lapangan, masyarakat sempat panik namun kondisi saat ini telah kembali kondusif. Diketahui BPBD masih melakukan monitoring dan siap-siaga jika terjadi gempa susulan. Berdasarkan catatan petugas Pusdalops BPBD Jember, Parmuji, mengatakan hingga pukul 7.58 waktu Indonesia Barat pagi ada 11 rumah terdampak gempa. Digabarkan 11 rumah tersebut berada di Kecamatan Ambulu berjumlah 5 rumah, Puger 1, Muluhan 1 rumah, Tempurejo ada 3 rumah, dan Silo ada 1 rumah. Dia menjelaskan data tersebut bisa bertambah lantaran saat ini masih terus dilakukan pendataan. Sebagai informasi, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan gempa tersebut terjadi akibat aktivitas sesar aktif di dasar laut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!